Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Tetap semangat Aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Coba ayo Kepala ditundukkan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriatihi Wa ahlil bayitil kirom Wa ila hadaratin seh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadaratin seh Hasim Ashari Wa ila muasasah tarbiatil islamiyah kebonsari Wa ila asat wa ila asatidina Wa talamidina wa walidina Lahumul fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashta'in Ihadina shiratal mustaqim Suratal ladin an'amta'alayhim Ghoiril maghdub alayhim Ghoiril maghdub alayhim Walabdollin Rabbi firli wa liwaliday wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzukni fahma Amin Kita lanjut dengan sholawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilataw wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-uqadu Wa tanfariju bihil kurabu Wa tukadu bihil hawa'iju Wa tunalu bihil ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yus tasghal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa shohbihi fi kulli lam hati Wa nafasin Wa nafasin biadadi Kulli maklumila Nah anak-anakku Sebelum kita belajar Maka kita harus apa anak-anak Harus membaca surat al-fatihah Terlebih dahulu Kemudian dilanjut dengan Doa belajar dan sholawat nariyah Agar ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat Baik di dunia Maupun di akhirat Anak-anakku yang manis Hari ini Puhani akan mengajak kalian Membaca sholawat tibil gulung Nanti kalian voice note Dan kalian kirimkan Ke grup kalian masing-masing Ayo coba kita membaca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma zolli Ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi Wadawaiha Wa afiyatil Abdani wa shifaiha Wa nuril absuri Wadiya'iha Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Bisa ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anakku ketemu lagi Dengan Buhitia Di Sentra Rancang Bangun Nah di tema kali ini Yaitu tema Lingkungan sekolah Di sini Bukuru akan Mengajakan anak Membuatlah Dari bentuk Geometri Nah nanti yang dibutuhkan Yaitu pertama Kertas origami Nanti warnanya terserah Anak-anak Kemudian gunting Kemudian gunting Dan yang ketiga Lim Dan selembar Kertas Manila Atau buku gambar Bisa Nah caranya Yaitu Kertas origami ini Kita butuh Tiga Butuh Tiga Warna Nanti terserah Warnanya Kita lipat Jadi dua Setelah kita lipat Jadi dua Kemudian kita Gunting Setelah kita Gunting Kemudian yang tiga Ini kita akan Gunting Seperti Tiga Seperempatnya Kita gunting Disini Nanti Buat bisa Cendela Atau Buat Pintunya Nah setelah kita Gunting Kemudian Jadi Seperti ini Nah ini Warna Warni Kemudian Kita Buat Pintunya Bentuk Tabung Kita nanti Butuh Tiga Pintu Kemudian Kita akan Gunting Lagi Bentuk Geometri Segitiga Nah segitiga Ini kita Membutuhkan Enam Segitiga Seperti ini Butuh Enam Dan Bentuk Segi Empat Kecil Kita butuh 12 Untuk Cendela Nah sekarang Kita mulai Susun Bikin Gedungnya Kita ambil Lim Kalau Ngasih Lim Tidak usah Terlalu Banyak Banyak Ya anak Anak Kita kasih Lim Sedikit Aja Di sini Kemudian Kita Tempel Yang Panjang Dulu Setelah Kita tempel Kita ambil Yang Setengah Nanti Nempelnya Di Tengah Tengah Kemudian Ambil Lagi Yang Utuh Yang Panjang Kita tempel Di Sini Setelah Itu Kita Akan Tempel Lagi Yang Kecil Kita Tempel Lagi Di Tengah Tengah Seperti Ini Kemudian Kita Ambil Lagi Yang Panjang Lagi Kita Tempel Di Sini Kemudian Ambil Lagi Satu Lagi Kita Tempel Di Tengah Tengah Lagi Seperti Ini Nah Setelah Jadi Gedung Kita Akan Buat Atap Kita Ambil Segitiga Kita Kasih Lem Lem Taruh Di Atasnya Kasih Satu Persatu Kemudian Kita Ambil Lagi Segitiga Kita Buat Atap 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 Nah Ini Kita Kasih Atap Semuanya Ini Nanti Nanti Warnanya Terserah Bebas Tidak Harus Seperti Punya Bu Guru Terima Sekarang Sudah Menjadi Gedung Setelah Itu Kita Kasih Pintu Yang Berupa Bentuk Tabung Ini Nanti Kita Taruh Di Sini Di Bawahnya Ini Jadi Pintu Kita Butuh Tiga Bentuk Tabung Kalim Di Bawahnya Nah Setelah Kasih Pintu Sekarang Kita Kasih Cendela Biar Ada Ventilasi Udara Kita Kasih Lagi Di Atas Bawahnya Dua Lagi Nah Kemudian Kalau Sudah Di Atas Kasih Cendela Yang Di Bawahnya Juga Kita Kasih Cendela Biar Kelihatan Lebih Bagus Lagi Oke. Nah, setelah kita kasih cendela, nah sekarang jadilah gedung bertingkat. Nah, seperti ini. Mudah kan anak-anak? Nah, ini nanti tugasnya, nanti anak-anak mulai awal, nanti tugasnya difoto. Setelah difoto, dikolase. Kalau sudah dikolase, tahu cara-caranya. Kemudian, dimasukkan di link. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Bu Guru tunggu hasil karyanya. Nah, anak-anak, di materi yang ketiga, yaitu kita akan mencari jejak jalan menuju ke sekolah. Nah, di sini hari ini Fani masuk sekolah. Nah, tolong tunjukkan jalan menuju ke sekolah Fani. Nah, nanti anak-anak ambil pensil warna biru atau crayon ya anak-anak, nggak apa-apa. Nanti kita cari jalannya menuju ke sekolah. Nah, ini jalannya kemana ini? Nah, kita cari jalannya. Di sini. Terus. Kemana lagi nih? Oh, ini belok ke sini. Nah, seperti ini pelan-pelan kita cari jalannya menuju ke sekolah Fani. Nah, akhirnya ketemu jalannya ke sekolah. Nah, ini nanti kalau sudah diwarnai ya anak-anak gambar sekolahnya. Nah, ini nanti tugasnya juga difoto dan dimasukkan ke link. Nah, anak-anakku yang sele-seleha di materi selanjutnya yaitu kita akan menambah perbendaharaan kata. Nah, di sini contohnya seperti pagi, kemudian sekolah. Terus di bawahnya ayam jago mulai berkokok. Nah, ini nanti tugas anak-anak menulis lagi perbendaharaan kata seperti pagi. Nah, tulisannya bagaimana? Di sini sudah ada contohnya. Nanti anak-anak tinggal nyontoh yang di atasnya. Nah, seperti ini hurufnya P-A-G-I. Nah, nanti di bawahnya juga ditulis seperti ini. Pagi. Kemudian di bawahnya lagi kita tulis sekolah. Hurufnya apa saja? Hurufnya S-E-T-O-L-A-H. Sekolah. Ini nanti bawahnya juga ditulis seperti ini. Kemudian yang di bawahnya anak-anak menebeli titik-titiknya. Nah, yang ditebeli ini adalah huruf apa? Huruf A. Kemudian Y. A lagi. Huruf M. Kemudian J-A-G-O. Dibaca. Ayam jago. Mulai berkokok. Kemudian bawahnya. Matahari terbit di pagi hari. Ini nanti juga ditebeli hurufnya. Seperti ini. P-A-G-I. H-A-R-I. Matahari terbit di pagi hari. Kemudian bawahnya kami siap berangkat ke sekolah. Nanti tulisan sekolah juga ditebeli. Seperti ini hurufnya S-E-K-O-L-A-H. Sekolah. Sekolah. Nah, kalau sudah nanti dibaca ya anak-anak. Seperti pagi. Sekolah. Ayam jago mulai. Nah, anak-anakku. Pembelajaran di hari ini di Sentra Rancang Bongun dengan Puwitia sudah selesai. Nah, mari kita akhiri dengan doa. Ayo anak-anak. Sikap manis. Kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladina amanu wa amilu s-salihati watawasawbil haqq. Watawasawbil haqqi watawasawbis sober. Nah, kita lanjut dengan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Bismillahirrohmanirrohim Subhanakawahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh